Halo sahabat Youtube, hari ini kita sudah dengan bondernya Jatinduk Property Kita mau ngobrol-ngobrol banyak ini Mas Sigit Mau cari tahu banyak apa sih Jatinduk Property Oke siap Mas Heri, terima kasih Halo teman-teman, halo posku gitu ya Senang sekali hari ini bisa ketemu sama Mas Heri Keren sekali video-videonya luar biasa Terima kasih Monggo nanti kita ngomongin tentang apapun juga tempat Jatinduk hari ini Siasat Oke, makasih mas ku, simak videonya berikut Baik, Mas ini saya mau tanya yang pertama itu Apa itu Jatinduk? Jadi mungkin biar lebih banyak orang tahu Mungkin bisa dijelaskan tentang Jatinduk sendiri itu apa Oke Jatinduk itu adalah kuning usaha yang bergerak di bidang property Jadi kami fokus dari awal itu bergerak untuk penyediaan atau pengadaan rumah-rumah yang menah ke bawah Yang berfokus kepada bagaimana keberadaan Jatinduk property bisa membantu orang yang mempunyai rumah terutama rumah yang pertama Oke, kita sudah tahu Jatinduk itu apa Mas Sekarang kira-kira kapan ya Jatinduk itu mulai berdiri dan ada di Yogyakarta ini Mungkin bisa dijelaskan ya Mas Jatinduk itu berdiri tanggal 7 Februari 2015 Tanggal 7 Februari 2016 Tapi sebelumnya teman-teman di Jatinduk itu sudah bergerak di bidang yang sama Jadi kita ada di sebuah property yang bergeraknya juga Bapak untuk menyediakan unit-unit rumah pertama Rumah murah Baik Mas Ini kalau boleh tahu sekarang ini kira-kira produk-produk apa yang ready unit-unit ready-nya Jatinduk ini apa aja Mas Yang hari ini masih available Kebetulan kami perlu menjadi catatan juga bahwa kami berfokus di property di Jogja Jadi di pinggiran-pinggiran Jogja karena untuk di tengah kota biasanya harganya sudah tinggi Hari-hari ini yang masih ada itu di Karangjati Itu di area dekat dengan Kasongan Antara Kasongan Nyongbangun Siwa Ada juga unit kami yang ada di Jalan Watas Dekat Universitas Merjubwana Ada juga yang di Jogja Utara Itu di Dato Martani Itu nanti dekat dengan Exit Toll Jadi dekat pintu toll yang rencananya sudah mau di eksklusi Ada juga beberapa rumah yang Rumah second yang kami tawarkan Nanti juga Mungkin nanti untuk lebih detailnya bisa dilihat di Blogspot kami Ada juga website maupun blogspot yang bisa dilihat untuk detail listing yang ada Nah pertanyaannya Kenapa orang harus memilih Jatindo? Jadi apa sih alasan-alasan orang itu harus memilih Jatindo? Misalnya keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan apa aja? Ini harusnya pertanyaan Kenapa Mas Heri nanyanya Jatindo juga? Kenapa Jatindo Loh? Yang jelas gini Kami gak mau terlalu Berbangga di Tapi yang jelas Proses yang sudah membuktikan Bahwa kami sudah closingkan Belasan lokasi Itu bisa menunjukkan bahwa kami Trusted Atau Masyarakat bisa mempercayakan Tentang properti ini kepada kami Jadi fakta yang tidak terbantahkan adalah Belasan lokasi ini sudah Kami selesaikan dan clear and clean Jadi gak ada ganjalan Ganjalan baik itu terkait dengan Junit Maupun terkait dengan legalitas Oke Mas ini kita udah Lumayan banyak memperoleh tentang Jatindo Nah kira-kira nih Kalau ada Calon buyer Atau calon mitranya Jatindo Ini mau ketemu dengan Mas Sigir Atau mau ketemu dengan tim Jatindo itu bisa Kemana mungkin bisa di Share alamat dan Kontaknya Siap Ya kami Nah ini sudah tahun yang kelima juga Berkantornya di Jalan Bugisian nomor 335 Atau tepatnya di depan Persis pintu gerbang SMKI Jadi kami sudah Bertahun-tahun disitu Gak pindah-pindah Meskipun lokasinya sangat sederhana Tapi bagi kami Ngerasa nyaman dan itu Mudah dijangkau untuk Membantu Ketika nanti kami harus Memberikan pelayanan yang terbaik Untuk konsumen-konsumen kami Moskut Hari ini saya rasa cukup sampai sekian Pertemuan kita dengan Ponder dari Jatindo Properti Yogyakarta Jadi misalnya ada yang Mau berminat investasi properti Dan Sejenisnya silahkan langsung Menghubungi kontak Jatindo Atau dapat juga Melalui saya Atau langsung Gakak terjatindo Demikian Bosku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Salam sejahtera Terima kasih telah menonton Bersambungi kontak Jatindo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton